Pembersah Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Mimika Papua menggelar silaturahmi dan doa bersama. Kegiatan dilakukan untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan menjaga agar Timika tetap aman dan kondusif. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Mimika AKBPI GD Putra, para pejabat TNI Polri dan seluruh toko agama. Di kesempatan itu, asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Willem Na mengatakan, dua bersama ini bertujuan untuk meminta kedamaian kepada yang maha kuasa agar di Mimika tetap aman dan kondusif. Willem mengajak para toko agama dan seluruh warga Timika untuk berus sama-sama, bergantikan tangan untuk menjaga situasi di Timika tetap aman dan kondusif. Selain itu juga ia mengajak warga untuk menciptakan rasa aman dan damai antar umat beragama, karena Kabupaten Mimika adalah Kabupaten yang toleransi beragama. Sebenarnya itu, terkait dengan keputusan pemerintah pusat untuk Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, aparat gabungan TNI Polri sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Kapolres Mimika KBPI GD Putra mengatakan situasi di Kabupaten Mimika sampai dengan hari ini masih kondusif. Situasi kondisi secara umum di Kabupaten Mimika sampai dengan pagi hari ini masih kondusif. Harapannya ke depannya sampai pun nanti ada keputusan dari depan pusat, situasi ini masih bisa tetap sama-sama kita jaga, kita pelihara, karena bagaimanapun juga ini rumah kita. Mimika ini rumah kita, tidak mungkin kita mau merusak rumah kita sendiri. Itu saja intinya. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dari Papua Tengah, Natan Maging, Ayus melaporkan.